Oke, hao semuanya kembali lagi di channel Mix ID dan di video kali ini gue mau mainin game Apex Legends Mobile dan disini gue itu mainnya menggunakan DualShock 4 alias Stick PS4 Karena gue udah coba pake controller gue yang lain yaitu adalah Perios X3 dan Mochute 053 itu dua-duanya gak bisa ke game ini Jadi ya gue dengan kecewa mengatakan kalau game ini tuh sepertinya hanya bisa disupport oleh DualShock 4 atau Stick PS4 atau mungkin controller lain itu yang bisa mungkin Xbox controller ya Tapi gue sendiri disini pakenya Stick PS4 KW yang harganya cuma Rp190.000 kalau gak salah gue itu dulu beli ya Jadi kalian gak perlu beli Stick PS4 Ori, kalian beli yang KW aja ini bisa Dan sebelum masuk ke videonya gue cuma mau ngingetin aja nih jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah karena cuma 1,9% diantara kalian yang menonton video ini tapi sudah subscribe ke channel ini Bro, 1,9% itu angka yang sangat-sangat kecil jadi gue mohon untuk kalian sebelum kalian lanjutkan videonya kalian klik dulu tombol subscribe di bawah Thank you dan kita masuk ke dalam videonya Oke disini gue sudah masuk ke dalam pemilihan hero dan kalian bisa lihat itu ada lingkaran-lingkaran yang bisa kita arahkan untuk memilih hero ya Atau apa sih namanya disini legend ya ya legend ya kayaknya ya ya pokoknya karakter yang kita pakai dan disini kita sudah berada di mapnya ya disini kita bisa ngezoom dengan menekan tombol R2 dan disini ya kita tunggu aja Karena bukan kita yang nurunin ya dan sekarang kita sudah di bawah kalian bisa lihat disini gue bisa main dengan sangat lancar ya disini gue bisa ngebuka kotak nih ngebuka kotak dan ini ngambil otomatis ya gue setnya ngambil otomatis Tapi kalau misalkan kalian mau ngambil manual juga bisa kok tinggal arahin aja analognya ya Tapi gue sih lebih suka ngambil otomatis sih Bukan analog sih di padnya ya kalian tinggal arahin aja makin di padnya Nah seperti itu ya kita bisa arahin di padnya dan untuk mengambilnya ini tekan tombol X kalau di stick paste ini ya Oke disini gue ganti senjata Nah Dan disini gue bingung nih mau ngapain lagi nih karena sebenernya gue baru main Apex dan disini ada musuh kita hajar aja ya Oke kita hajar kita hajar mana nih musuhnya Oke kamu kamu memakai shield ya Siapa sih namanya itu yang gede itu yang bisa nge shield tuh Kita tau lah ya siapa ya Gue masih belum hafal cuy sama Apex legend ini ya Karena gue baru main yang di mobile Oke disini gue masih mencari-cari sisa musuhnya ya Ini kayaknya masih ada musuhnya deh Oke disini kalau ada lootingan ini kambil otomatis ya karena emang lootnya ini otomatis Dan disini gue ngeliat musuh jadi gue pake ultimate nya ya gue gak tau apa sih namanya skill ultimate nya ya yang bisa jadi banyak gitu Oh ya jadi disini tuh gue mau jelasin aja kalau misalkan gue baru main jadi kemungkinan Kemungkinan besar itu musuhnya adalah bot ya jadi Ya wajar kalau misalkan musuhnya itu masih gampang-gampang antara bot atau memang ya player baru seperti gua ini Oke disini gue mau ngeluting dulu dan gue mau nuker senjatanya dengan senjata yang itu ya Nah senjata yang itu oke Aduh salah pencet Harusnya mencet X ya bukan mencet kotak ya Nah mencet X oke dan disini gue malah mencet X lagi Gue itu pengen karena mencet X itu adalah sebenarnya bisa loncat bisa milih item yang ada di box itu ya Jadi sebenarnya tadi gue mau ngeloncat tapi karena disitu ada box yang terbuka jadi ya gue malah milih item yang ada di box dan bukan loncat Oke disini gue ngeliat musuh lagi dan disini gue pengen nyamperin sih sebenarnya sih Oke Nah itu di rumusnya tuh kita tembak Oke Dan kita reload dulu kita Pakai skill lagi ya kita pakai skill lagi Dan disini gue mau ke kolong sih Gue nyamperin temen gue ya Jadi ini memang musuhnya masih gampang-gampang ya Liat gue ngelewatin musuhnya loh gitu aja loh Dan gue gak mati disini Kalau ini player asli mungkin gue udah mati ya Nah kan dia mati kan Disini gue pengen langsung end aja musuhnya Oke dan Aku mau looting-looting lagi Mantap Oke dan disini Kayaknya udah gak ada musuh lagi ya Masih ada gak sih Masih ada masih ada masih ada Masih ada musuhnya Nah disini kita looting lagi nih pokoknya kalau ada box kita looting ya Masih musuh lagi tuh Ini gue bingung nih gue nemak kemana nih anjir musuhnya dimana gue nemaknya kemana ya kan Oke Nah itu dia musuhnya ke atas tuh Misalnya gue nge-heal abis itu gue pakai ultimate dan Gue itu baru tahu kalau misalkan ultimate itu ngikutin gerakan kita ya Abis ini bukan ultimate kan sih gue nyebutnya ultimate-ultimate aja Untuk ultimate itu mencetnya L1 plus R1 barengan ya Dan ini tuh kita gak usah setting-setting lagi ya Semuanya udah otomatis termapping Jadi kalau misalkan di match ini Sudah bisa dibilang bisa full support controller Tapi gak semua controller bisa Yang seperti gue bilang di awal tadi ini cuma bisa Stick PS4 doang dan stick Xbox mungkin ya Oke disini gue masih mencari-cari musuhnya dimana Tapi sepertinya udah gak ada ya Masih ada Masih ada Nah itu gue ditembak dari mana tuh arahnya tuh gue bingung tuh Disini gue pakai sniper dan Ini snipernya scoopnya bisa dibikin kali dua dengan mencet L3 ya Alias analognya diteken Buat kalian yang gak tahu L3 itu L3 itu analog kiri diteken ya Ya disini gue masih mencari musuhnya Dan disini gue rip M coy Gila M gue ampas banget ya 7 kali nembak baru kena coy Gila banget ya Memang main pakai controller itu sebenernya susah sih Cuma kan ya kayak lebih enak aja gitu Kayak beda gitu kalo misalkan main pakai controller Kalo misalkan kalian mau kompetitif ya Pake toucher yang udah paling bener sih Oke disini gue Mungkin deket tapi gue malah pakai sniper ya Hebat sekali gue ya Dan ya gue ganti senjata lah jelas Karena masih deket gitu Oke disini seperti biasa kita looting looting lagi ya Kalo ada box itu harus diluting ya Ilmu mungut itu harus Tetap diterapkan di apapun gamenya ya Baik itu game RPG, game FPS, game Battle Royale, game Game apapun itu Pokoknya kalo ada item yang bisa dipungut Ambil oke Oke inget itu ya Oke nah ini Sekarang gue lagi Jalan ke ring Kering ya Ring ya Pokoknya yang lingkarin safe zone itulah Gue lagi jalan ke safe zone Dan disini gue ditembak Oke gue ditembak sama Masa nih musuhnya Gak tau nih gue nih Aduh Aduh Disamping coy Disamping coy Disamping Disini gue heal dulu Oh itu tuh Dia keliatan tuh loncat Tadi barusan dulu Oke Kita samperin aja ya Eh musuhnya di belakang gue anjir Oke Kita hajar aja ya Karena mumpung musuhnya masih Masih gampang Kita habisin aja oke ini Nah mati kan Mati kan lu Songong sih Maju maju dia ya Oke disini Gue ngomong disini berapa kali sih Udah sering banget ya Wah itu ringnya tuh udah Udah mulai jalan ringnya ya Kita kabur aja ya Nah oke disini kayaknya udah Nah disini kalian bisa lihat Disini ada kayak ring gitu Ini misalkan Kalian buat pilih ya Kalian mau ngecharge shield Atau kalian mau isi darah Itu bisa dipilih Nah kalo misalkan Kalo mau isi langsung kan Itu kalian pencet atas Nah kalo mau ngeluarin ring yang kayak tadi Buat milih Itu atasnya ditekan aja ya Dan disini gue nyoba-nyoba mencet Ntar gue gak tau gak bisa ya kayaknya ya Gue gak tau nih Buka map mencet apa Kayaknya gak bisa deh Gak bisa buka map deh disini deh Oke jadi disini Gue mencoba untuk mencari-cari musuh ya Dan tiba-tiba musuhnya di belakang gue GG kan Tapi untung musuhnya ini gampang ya Dan gak ngekill gue sama sekali Jadi ya darah gue masih penuh terus Paling cuma shieldnya aja berkurang Gak apa-apa Gue hajar aja musuhnya ya Hajar terus musuhnya Ya mantap mati Nah disini ada bloodhound anjir Bloodhoundnya nih bener ya Yang bisa nge-scan-scan gitu ya Jadi ya lebih baik Gue cari aman nge-shield 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 aja dulu ya Dan tiba-tiba dia sledding anjir Kaget Oke dia Nah ini dia yang nge-sledding tadi nih Karena di dalam bangunan di sebangnya itu ada juga ya Tapi kita Hajar dia dulu nih Karena dia nge-sledding-sledding songong anjir Oke disini ada lagi temennya harusnya Nah itu dia tuh Itu anjir Nah itu dia temennya tuh Tembak kayak kita tembak ya Ini bloodhound nge-scan-scan doang anjir Kita ajar Disini gue mau end tapi Mau kan keluar lagi kan Maksudnya kan Saya bingung nih Jadi kayaknya kita hajar Oh dia nge-shield ya Jadi kayaknya kita hajar aja deh Aduh kok pencet lagi Nah oke gitu ya Ya apa sih namanya kalo kayak gini sih Yang langsung kill musuh gitu Jadi nggak bisa dihidupin sama temennya Bisa sih ya pake ngambil itu ya Oke disana ada orang lagi Anjir itu depan pisang Depan pisangnya yang gue gak sadar Oke ini ini dia mati dia Oh belum belum mati Ajir Jago juga dia ya Bukan dia yang jago sih Tapi emang gue M-nya ampas ya Nah ini gue nge-skill ya Maksudnya Nge Talking Nge Clan Biasanya buat mancing tuh Clauennya tuh ителей Tidak kena Gak kena ya kan Sosokan make sniper gue ini ya Padahal M nya ampas Apa gue pake shotgun aja nanti Kalau main ya Nah itu di atas sedul musuh lagi tuh Masih gue tembakin Gak kena juga jelas ya Jauh musuhnya Dan tiba-tiba dia di depan Oh iya di depannya 3 kali gak kena 4 kali gak kena 5 kali gak kena Ya malah mati sama orangnya Kita nyampah doang ya Memang nyampah itu terbaik ya Feelnya tuh saat kita berhasil Nyampah kill orang Kayak seneng gitu ya Jadi turu ya Gak bagus itu Berusaha bertemanan itu nyampah-nyampah itu ya Nanti temen kalian gak mau main sama kalian Kalau kalian nyampah terus ya Nanti kalian punya temen mabar Gak punya circle buat mabar ya kalian ya Kalau gak ditemenin Oke jadi disini Musuhnya masih banyak sih semuanya Cuma ya Ini masih easy Semuanya buat semua kali ini musuhnya Gak tau juga deh Antara bot atau emang ya Mau main baru kayak gue Karena disini gampang banget cuy Malinnya cuy Bot kayaknya deh Ya pokoknya Mau itu bot mau itu player Ini disini semuanya gampang-gampang ya Karena ya baru main juga sih gue sih Oke Jadi disini Kayaknya masih Boleh tinggal dikit lagi ya Berapa orang lagi sih Mana sih ada ininya sih Ada indikator tulisannya sih Tinggal berapa orang Tinggal berapa tim gitu Setelah gue agak bingung juga sih Oke disini Sebenernya gue mau ngelempar bom Tapi ya Udah selesai matchnya Dan Gue menang Oke mungkin sampai sini aja dulu ya Video gue untuk kali ini Gameplay Apex Legends Mobile Menggunakan controller di Android ya Jadi buat kalian yang mau main juga Bisa pakai controller Stick PS4 Dan terserahnya Mau yang ore Mau yang kawes sama aja So sampai sini aja dulu Video gue untuk kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye